Intro Assalamualaikum guys Aku bikin makanan tradisional Khas dari daerah Palembang dan Bangka Namanya Lakso Teksturnya lembut Kenyal dan kuahnya gurih Enak banget Resep ini aku dapat Dari almarhumah ibuku Yang orang Palembang Nah bagaimana cara Membuatnya Yuk langsung aja disimak video ini Sampai selesai ya Semoga bermanfaat Untuk bahan kuahnya Saya pakai ini ada ikan tenggiri giling Seberat 100 gram Atau 1 ons Nah untuk ikannya ini Bisa pakai ikan gabus Ikan nila atau kalau teman-teman Tidak punya ikan Bisa pakai ebi ya Ikan giling ini mau saya kukus Kukus dulu Airnya sudah mendidih Masukkan mangkok Ini mangkoknya tahan panas Tutup Kukus sampai matang ikannya Ikan tenggirinya sudah matang Matikan kompor Dan ini kita biarkan dulu Sampai dingin ya Untuk bumbu kuahnya Saya pakai 6 siung bawang merah 2 siung bawang putih Dan 3 kemiri Nah ini dihaluskan bersama ikan Yang sudah dikukus tadi ya Kemiri dan bawang putihnya Sudah saya potong-potong Supaya lebih mudah halusnya Masukkan juga ikan kukusnya Kalau mau di blender terpisah juga boleh ya Tapi ini lebih gampangnya Saya jadikan satu aja Air hasil kukus dari ikannya ini Saya masukkan juga Tambah sedikit air lagi Oke sudah selesai Sudah halus Siapkan panci Beri minyak goreng secukupnya Masukkan bumbu halus Tumis bumbu sampai matang dan harum Aduk-aduk ya Masukkan 1 batang serai yang sudah dimemarkan Dan 4 ruas jari lengkuas Sudah dimemarkan juga Aduk-aduk Tambahkan air putih Ini air bekas blenderan ya Air putihnya 1 liter Aduk-aduk Tambahkan santan instan Untuk santan instannya Saya pakai 130 ml Atau setara 2 bungkus Santan kara yang kecil seperti ini ya Kalau mau pakai santan kelapa asli Boleh lebih enak 1 sendok teh ketumbar bubuk Secukupnya kunyit bubuk Aduk Untuk banyaknya kunyit bubuk Sesuaikan dengan selera ya Ini tadi saya tambah lagi Karena warnanya kurang kuning Masako ayam secukupnya Garam secukupnya Micin secukupnya Gula pasir 1 sendok teh Kalau sudah mendidih seperti ini Masak sebentar lagi Jadi masaknya ini gak lama ya Cukup mendidih Masak sebentar Dan jangan lupa Koreksi rasa Ini mau saya cicip dulu rasanya Bismillah 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 Hmm Sudah pas banget Mantap Oke matikan kompor Untuk adonan lakso nya Saya pakai tepung beras Ini sebanyak 200 gram Atau kalau teman-teman tidak punya timbangan Bisa ditakar pakai sendok 20 sendok makan Penuh tapi tidak munjung ya Jadi 1 sendok makan ini 10 gram Masukkan semua Dan ini tepung tapioca Sebanyak 100 gram Atau 10 sendok makan Penuh tapi tidak munjung ya Tapi ini tidak dicampurkan sekarang Nanti mencampurnya Nah sekarang kita kerjakan yang ini dulu Setengah sendok teh garam Dan ini 1.4 sendok teh micin Untuk micin ini opsional Boleh pakai boleh tidak Kalau saya pakai ya Ini air putih suhu ruang Masukkan secara bertahap Aduk dulu sampai tercampur Tambahkan lagi Setelah tepungnya halus Tidak ada yang bergerindil lagi Masukkan semua sisa airnya Ini airnya saya pakai 500 ml Atau setengah liter Tambahkan 4 sendok makan Minyak goreng Untuk apa fungsinya Supaya adonannya lentur Tidak mudah patah ya Aduk sampai tercampur Adonannya dimasak Sampai mengental Harus terus diaduk ya Tidak boleh berhenti Sebaiknya pakai wajan anti lengket Seperti ini Jadi mudah Pengerjaannya Tapi kalau tidak ada ya Pakai yang apa adanya saja Oke ini bagian bawahnya Sudah mulai mengental Seperti ini ya Terus diaduk Pakai api sedang saja Nah ini sudah mengering ya Sudah agak mengering Jangan sampai mengering banget Coba perhatikan seperti ini Teksturnya Matikan kompor Dan ini terus diaduk-aduk Seperti ini Supaya adonannya kalis ya Tuh Adonannya ini agak berat ya Ditekan-tekan seperti ini Sampai warnanya jadi butek semuanya Pakai spatula lebih enak ya Saya ganti Jadi lebih mudah mengaduknya Nah ditekan-tekan seperti ini Sampai benar-benar menyatu Dan warnanya menjadi satu ya Kalau tadi kan ada yang warnanya Masih seperti santan Nah sampai hilang warna Seperti santannya Seperti ini Adonannya terus dibolak-balik Dengan spatula Ditekan-tekan Sampai benar-benar menyatu Dan tidak ada lagi yang menggumpal Dan kalis seperti ini ya Setelah adonannya menyatu Seperti ini Nah selagi hangat Ini masih hangat ya Masih panas tapi bisa disentuh dengan tangan Nah ini masukkan tepung tapioca-nya bertahap Aduk-aduk dulu pakai spatula Nanti kalau sudah bisa dipegang pakai tangan Lanjut pakai tangan mengadoninya ya Tambahkan lagi tepung tapioca-nya Jadi mengadoni tapioca dengan adonan tepung berasnya ini Jangan tunggu dingin ya Susah nanti mencampurnya Terus diaduk-aduk Masukkan semua sisa tepung Karena adonannya ini masih panas Belum bisa dipegang pakai tangan Jadi saya aduk pakai spatula saja Terus dibolak-balik Sampai semuanya tercampur Dan kalis seperti ini ya guys Teksturnya seperti ini nih Lembut banget Oke pindahkan di nampan Untuk mencetak lakso ini Bisa gunakan plastik segitiga Seperti ini Atau kalau teman-teman tidak punya plastik segitiga Bisa pakai plastik yang biasa Seperti untuk membungkus gula Itu juga bisa Pokoknya plastik dan bolongi ujungnya Atau bisa juga pakai cetakan seperti ini ya Tuh Saya pakai cetakan putu mayang Ini saya belinya online di Tokopedia Harganya murah 7.000 atau 8.000 ya Saya beli 3 tahun yang lalu Kalau tidak salah Nah ini juga bisa dipakai Supaya tidak lengket Saya pegang pakai plastik ya Kantong plastik seperti ini Plastik apa saja boleh Tuh tidak lengket Ini bisa dimasukkan langsung ke plastik segitiga Seperti ini Dan ujungnya ini digunting Untuk besar gunting Lobangnya itu sesuai selera ya Kecil saja Untuk yang dicetakan ini sama Tinggal dimasukkan saja ke dalam cetakannya Siapkan air mendidih Tambahkan sedikit minyak goreng Kita coba dulu yang pakai kantong segitiga ya Seperti ini Jadi kalau teman-teman tidak punya cetakan Bisa pakai plastik Plastik apa saja Kalau sudah mengapung seperti ini Masak 1 menit lagi Jadi jangan langsung diangkat ya Biarkan dia masak 1 menit lagi Supaya bagian tengahnya matang Dan ini sudah matang Angkat dan tiriskan Oke sekarang kita coba yang pakai cetakan putu mayang Nah ini lebih cepat Keluarnya juga bisa sekaligus banyak Hasilnya juga jauh lebih bagus Karena pengerjaannya itu cepat ya Seperti ini Nah tinggal dipotong saja Direbus Proses rebusnya sama Seperti yang pertama tadi Angkat dan tiriskan Lakso yang sudah ditiriskan Langsung diletakkan di atas daun pisang Yang sudah bersih dan tidak basah ya Daun pisangnya harus kering Nah ini tatakannya Sudah saya gunting sesuai ukuran Langsung letakkan di atas tatakan Secukupnya sesuai kebutuhan Jadi lakso yang sudah diangkat Dan ditiriskan Jangan dibiarkan menumpuk Baru disusun Jadi Begitu diangkat Langsung disusun Supaya lebih mudah Mengambil laksonya Dan tekstur laksonya itu Tetap bagus Tidak patah-patah Dan cantik Dan cantik Seperti ini Nah ini tips Dari almarhumah ibu saya Karena ibu saya sering banget Bikin lakso ini Ini makanan kesukaan Almarhum ayah saya Pokoknya resep ini Recommended banget Untuk dicoba ya Tekstur laksonya itu bagus banget Ini dia Lakso nya sudah selesai disusun Satu resep ini Jadi 15 tatakan daun pisang Seperti ini ya Nah kalau sudah disusun Di atas daun pisang Seperti ini Tampilannya jadi lebih cantik Lebih bersih Dan enak juga Lebih mudah Kalau kita mau Pegang-pegangnya ya Jadi bersih Rapi Dan ini bisa juga Dijadikan untuk ide jualan Recommended banget Untuk dicoba Cara penyajiannya Siapkan mangkuk saji Atau piring Masukkan Lakso ke dalam mangkuk Ini untuk banyaknya lakso Sesuai kebutuhan ya Bisa satu Bisa dua Bisa tiga Kalau ini saya Isi dengan tiga lakso Dan disiram dengan kuah lakso Untuk kuah lakso nya ini Jangan lupa diaduk dulu Sebelum dituang ke mangkuk ya Tambahkan juga Bawang goreng Telur rebus Dan tidak boleh Ketinggalan Ini kalau saya ya Karena saya suka pedas Jadi saya selalu pakai Sambal cabai rawit Nah ini siap disajikan Tampilannya cantik banget Aroma kuah lakso ini Sedap banget guys Oke ini sudah siap Untuk disantap Mari kita review Bagaimana rasa dan teksturnya Bismillah Langsung seruput kuahnya Kuahnya gurih banget guys Dan untuk tekstur lakso nya ini Lembut Lentur Kenyal Jadi tidak lembek ya Tidak mudah patah-patah Seperti ini Lentur banget Nah untuk menyantapnya Biasanya kalau saya itu Harus pakai sambal cabai rawit Seperti ini Nah untuk yang suka pedas Boleh pakai sambal Kalau tidak suka pedas Tidak usah pakai sambal Dua-duanya oke guys Nah ini diaduk dulu Dan Enak banget Recommended untuk dicoba Nah lakso ini biasanya Kalau di Palembang Ini banyak dijual di pagi hari Untuk menu sarapan Untuk teman-teman yang ngiler Boleh di re-cook resep ini Dan dicoba Mudah-mudahan cocok ya Oke terima kasih Assalamualaikum Assalamualaikum